Intro Seiring pertumbuhan sektor industri yang mulai meningkat selama tahun 2018, sebanyak 33.487 pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia telah masuk ke Kota Batam. Jumlah ini dapat dilihat dari jumlah calon pekerja yang mengurus Kartu Pencari Kerja atau Kartu Kuning di kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, Pulauan Riau. Dari puluhan ribu jumlah pekerja ini diketahui sebanyak 28.000 orang yang sudah bekerja, sebanyak 20.593 orang tercatat telah bekerja di sejumlah perusahaan, sedangkan 8.260 orang lagi dianggap telah bekerja karena tidak adanya laporan dari perusahaan yang dituju para pencari kerja tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, Rudy Syakirti, mengatakan para pencari kerja yang masuk ke Batam diperkirakan telah memenuhi 25.000 lowongan kerja yang tersedia dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Rata-rata pekerja yang diterima adalah tamatan SMK dan SMA. Dinas Tenaga Kerja juga telah melakukan pelatihan-pelatihan kepada calon pekerja sesuai dengan bidang yang diinginkan. Diharapkan pada tahun 2019 ini jumlah perusahaan yang akan dibuka di Batam bisa bertambah seperti halnya pembukaan lowongan besar-besaran yang ada di PT Pegatron dan PT MC Dermot pada beberapa waktu yang lalu. Memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang buka pada tahun 2018, terutama di sektor elektronik dan di sektor offshore. Ada beberapa perusahaan besar yang membuka lowongan pekerjaan, terutama di Bok Dermot tahun lalu, tahun 2018 kemarin, mereka sudah merekur sekitar 2.400 orang welder. Dan juga di muka kuning terjadi juga pergantian-pergantian karyawan dan ada juga karyawan yang ditambah di sana. Jadi dari tahun 2018, kita dari Dinas Tenaga telah berhasil menempatkan orang mungkin sekitar 28.000 orang, namun masih ada sekitar 4.000 orang yang belum bisa kita tempatkan pada tahun 2018 kemarin. Itu adalah sisanya.